so in view my back, rasanya tersama dong, enak banget hai guys buat uang kita galo dan ganti-ganti semuanya yang ngerantau ke Jakarta dan kangen makan pempek, tekwan, model, dan lain-lain nih, cobain makan kesini ke rumah makan vegetarian Borobudur berlokasi di Jalan Jelambar Jaya No. 5, Grogol Petamburan, Jakarta jam bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore jadi ingat waktunya, biar gak kecewa waktu datang malah udah tutup disini itu untuk rasa pempeknya gak perlu diragukan lagi karena sudah terbukti belasan tahun dengan cita rasa yang sama dengan cukoh yang rasanya nendang banget selain itu, aneka lauk masaknya juga banyak dan pastinya enak juga untuk jajanan khas Palembang juga banyak yang bisa dicobain mulai dari getas, aneka kerupuk, aneka kemplang, dan lain-lain pokoknya Palembang banget dah karena memang pemilik dan pekerjanya asli orang Palembang jadi, kalau buat teman-teman yang datang ajak meh ngomong bahso Palembang ngerti lah pasti pilihan menunya gak pernah ngeliat sih ada buku menu karena rata-rata tertulis di etalase-nya jadi, langsung aja kita pesan makanan yang menjadi jawarannya rumah makan vegetarian Borobudur ini oke, makanannya udah sampe saatnya kita cobain ini, tempe lenggang ini, mata bakari dan ini, aneka pempe aduh, jadi disini itu sebenarnya udah sering sih makan disini dan ini itu, aduh, the best lah kalau untuk makanan khas Palembang yaitu pempek-pempeknya gitu mantep saya cobain rasanya masih sama atau enggak nih, buat teman-teman ini namanya lenggang jadi, ini namanya pempek lenggang yaitu biasa pempek, apa sih? pempek lenjer yang panjang itu dipotong-potong terus nanti dimasak pakai kocokan telur pakai kocokan telur terus pakai mie sama pakai timun terus nanti disiram sama Cuko nah, Cuko ini disini tuh Cukonya menurut aku enak terenak terenak yang pernah aku makan tanpa wow, kalau disiram seperti ini wadidaw Cukulnya tuh Enak Manis pedesnya tuh berasa Mantul dah pokoknya Terus ini untuk lenggangnya Sama banget Makan-makan yang kayak gini Enak banget Terus telurnya juga dibuat Kering-kering kayak gitu Jadi aduh Oh ya untuk pilihan mie-nya Temen-temen tuh bisa milih mau mie kuning Atau Soun Soun kayak gini Nah jadi ini kita cobain lagi yang ini Ini itu Aneka pempek Ada pempek telur Ada pempek adaan Atau pempek bulat Terus ini ada pempek kulit Yang legend dan recommended banget Jadi temen-temen wajib coba Karena aku pernah ngajak beberapa temen Yang non-PG Dia bilang pempek kulitnya tuh the best Sama ini disiram Cukul juga Aduh Buat temen-temen yang Suka Atau Rindu sama kulineran Sumatera Palembang Harus wajib kesini Dan ini tuh vegetari yang enak banget Nih ya Walaupun Walaupun dia Nggak ada pake ikan Dan pake tepung Tapi rasa dari setiga pempek yang berbeda ini tuh Rasanya tuh Punya rasa sendiri dan enak Hmm Hmm Pempek adaannya Itu lembut Bagi Rasanya tuh gimana ya Aduh Enak lah Terus ini pempek kulitnya Rasanya tetep sama Enak banget Aduh enak banget Apa yang Jadi langkah besok stop Hmm 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 dengerin suaranya hmm pokoknya the best lah kalau masyarakat tembak vegetarian ini tembak telurnya lembut dan enak seperti biasa itu selalu enak terus pokoknya makanan-makanan khas Sumatra Palembang Jambi itu cari aja disini ada ada Lenggang ada Pempe Aneka Pempe ada Pempe Lenjer ada Pempe Adaan ada Pempe Cagur ada Pempe Kulit itu enak semua ada yang namanya Taiwan ada yang namanya Model Terus ada beberapa menu lain yang biasa standar enak-enak banget dan ini juga salah satu martabak kari telur yang biasanya kalau datang itu pasti makan ini kita cobain rasanya sama atau enggak hmm hmm aduh karinya tuh enak banget jadi gimana ya aduh pokoknya ini kari mantul terus ini dia martabak telurnya itu bener-bener hmm full di dalamnya itu full telur kayak gitu jadi buat temen-temen yang vegan maaf gak bisa makan enak banget terus oh 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 rasanya mau lagi enak banget enak semua terus disini ada satu upempe yang belum kutebutin itu ini ini namanya Ota-Ota terus pilihannya bisa pake saus kacang atau pake cuco buat temen-temen yang gak kate Ota makan Ota-Ota biar jadi punya Ota kita cobain pake kuah kacang aduh kuah kacang emang gue udah pakai hmm potongnya enak hmm pampaknya juga enak lembut aroma-aroma khasnya tuh ada walaupun gak ada pake ikan enak-enak hmm kita cobain pake cuco aduh lebih enak lagi thanks god hari ini makanannya enak banget dan ini tuh buat temen-temen yang pecinta pempek dan suka makanan kayak gini wajib banget ngobain makan disini mau yang PG atau yang 6 PG dateng aja pasti bilang kalo disini tuh enak karena emang enak banget dan rasanya tuh gak berubah sekian tahun rasanya tetep enak dan pokoknya wajib dateng deh jadi apa ya gak usah ngomong panjang lebar lah langsung aja kalian nyobain dateng kesini karena aduh enak banget ini pasti habis semuanya karena enak oke jadi sekian review kali ini see you on the next sekitarian kulineri video and bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax